Halo, ini saya berada di jalan daerah Bekasi Timur, Gang Asem. Jadi jalanannya lumayan pas untuk 2 mobil aja. Jadi simak terus, siapa tau bermanfaat untuk kalian yang lagi belajar mobil di jalanan yang lumayan pas-pasan seperti ini. Dari patokan bodi, oper giginya gimana, kalau ada objek, misalnya mobil parkir, motor parkir di sebelah kiri, kita harus seperti apa, jadi simak terus lho ya. Ini saya juga sambil baca map ya, karena saya tadi habis dari masang towing bar lho. Jadi saya belum begitu hafal jalanan di sini. Cuman yang pasti jalanannya kecil ya, pas-pasan. Oke, yang pertama dari patokan. Patokan bodi kiri yang pentingnya. Karena terlalu kiri juga berbahaya, terlalu kanan juga berbahaya. Jadi untuk patokannya itu, kalau dari pandangan jauh itu ya setir kita lho. Setir kita, tangan kita seperti ngepel, seperti ini. Nah, itu untuk ke depan. Kemudian kalau misalnya kita ada objek di sebelah kiri, kita mau agak ke kiri, misalnya mau ngalah agar mobil lawan arah bisa lewat, nah itu patokannya bisa pindah ke frame AC ini. Kemudian kalau misalnya lebih deket lagi, bisa pindah ke sepion. Nanti bisa terasa dikit-dikit. Cuman dengan catatan, jalannya harus pelan-pelan. Kalau misalnya jalan sempit seperti ini ya pelan-pelan. maksimal ya gigi 3, main di kecepatan di bawah 40 lah. 40 kurang, jangan sampai 40 lebih ya, jadi harus santuy. Nah ini untuk berpapasan, kontrol setirnya yang santuy, seperti ini. Jangan dibanting-banting, jangan set-set gitu. Jadi pelan-pelan aja seperti ini yang halus. Kalau halus seperti ini, tenang aja, aman insya Allah. Yang penting tetap pelan. Seperti saya ini pelan ya, walaupun depannya agak renggang. Jadi santuy aja, nikmati perjalanan. Kopling, tambahin gas tipis-tipis. Nah kemudian untuk permainan kaki kanannya dulu ya. Kaki kanannya tetap kita mainin gas secukupnya. Kemudian kalau nge-rem, yang rem-remnya tipis-tipis. Nah ini poldurnya agak gede, over gigi 1. Sengah kopling dulu. Ada poldurnya banyak banget lelur ya. Gigi 1 aja. Kaki standby di gas. Nah kalau mau di gas, tipis-tipis gasnya. Karena gigi 1, gigi 1 itu sensitif ya. Nah ini ada orang mau lewat. Rem tangan, setengah kopling, tambahin gas, rem tangan lepas. Tetap setengah koplingnya. Karena itu tadi ada poldur, jadi harus ditambahin gas dikit. Oke, kita meluncur lagi. Over gigi 3. Nah di depan ini blind spot kita harus pelan-pelan. Kalau misalnya digang, nah kayak gitu tuh ada yang muncul. Tiba-tiba kita harus klaksonin boleh. Kita harus tau ya. Makanya mata kita bukan sembarang ke depan. Tapi ngeliat kiri kanan ya. Dilirik-lirik tipis aja. Nah ini ada empus. Kita kasih lewat dulu ini si empus. Ada-ada lewat. Aman ya. Perhatikan aja kaki saya ketika kurangi kecepatan itu. Pertama kita ngerem dulu. Jangan langsung dikopling. Karena RPM-nya kan harus diturunin dulu. Kalau RPM udah di bawah 1, dibacanya ataupun seribut. Nah itu baru kita injak kopling. Antara kita mau ngerem ataupun kurangin gigi. Seperti itu lor. Nah ini kita pasang sen kanan. Lihat spionnya. Kita belok kanan. Nah dia ngebut lagi lor. Asapnya ngebul banget ya. Pira dia mau berhenti ngobrol sama temannya gitu. Eh tarik gas lagi. Cuman gak apa-apa. Nah ini kita tinggal. Stabilin aja. Gasnya itu jangan digas. Nanti lepas. Gas lepas jangan. Jadi stabilin aja. Kalau mau dilepas pun pelan-pelan. Nah ketika kita nginjak gasnya lagi juga pelan-pelan. Selalu pelan-pelan yang halus mainnya. Karena kalau misalnya gak halus. Itu mempengaruhi laju mobil kita lor. Nah ini rem dulu. Baru hopper gigi 2. Kurang pelan lagi hopper gigi 1. Nah di depan belok kiri ya. Kita agak kanan dulu dikit. Lihat spion kanannya. Karena ini ya gang sempit lor ya. Baru lewat spion. Baru kita belok. Jadi depan aman. Bodi belakang kita pun aman. Saya masih digi 2 ya. Jadi tadi. Koplingnya diinjak full. Nah ini blind spot seperti ini. Boleh. Kita klakson kalau misalnya blind spot ya. Nah ini lumayan. Jalanannya mengecil lagi lor. Sambil digas. Wah ada lubang lor. Kita rem dulu. Nah sengah kopling. Tambahin gas tipis-tipis. Melaju lagi dah. Ada poldur. Kita rem dulu. Jangan dikopling. Nah udah seperti ini. Baru dikopling boleh. Hopper gigi deh. Nah. Main gas dikit. Hopper gigi 2. Lumayan agak sepi ya disini. Rem. Kopling full. Nah ini saya nggak pergi satu ya. Karena poldurnya agak-agak nanggung lor. Nah rem aja. Nah seperti itu. Rem lagi. Baru kopling full. Nah ini pas banget ya. Satu mobil. Boleh dikelason kok seperti ini. Soalnya titik buta banget lor. Tanjakan lor. Nggak kopling gas. Nah seperti ini. Kiri deh. Jadi seperti itu. Kalau tanjakan. Rumusnya setengah kopling gas. Jangan sampai nggak disi gas. Nanti mobilnya mati lor. Kalau nggak disi gas. Kalau misalnya. Kalau nggak mati. Ya paling mundur. Untuk pahit-pahitnya ya. Oke. Saya rasa cukup untuk. Berkendara. Mobil manual di jalanan yang agak sempit. Kalau ada pertanyaan. Apapun yang masih kurang jelas. Langsung aja komentar. Kurang jelasnya dimana. Nah ini saya mau ke kanan dulu. Pasang sen. Lihat. Kanan kiri. Aman. Kita masuk setengah kopling. Kambing gas. Balikin setirnya. Oke lor. Semoga bermanfaat. Salam. Tiga pedal. Terima kasih.